Hai ya Selamat siang Jelang Sore nama Ketar Mawan dari Tekken Arfail desain ekmentara Indonesia Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang HP Storfer tape drive Apalagi tape drive, tape drive itu sebenarnya satu media penyimpanan yang berupa Vita Jadi ada berapa macam ada SSD, ada harddisk, nah yang teranggil tape Nah tape ini ke kanan jaman dulu kaset, kaset jaman dulu tuh bentuknya tape Nah ini mirip-mirip cuma ini kapasitasnya lebih gede Sampai sekarang itu up to 6,25 tera per cartridge gitu Nah ini family nya kita ada HP, ada proper family Ada single tape drive, ini cuma satu Ada auto outer, isi 8 cartridge Ada MSL, tape drive drive, itu yang isinya dari 24, 48 sampai 560 cartridge slot Tapi isi drive itu 57, lebih rare Nah untuk yang FIMR ini udah agak solid, jadi gede ke ISL, G3 Jadi ini up to 3000 slot, 5000 slot, up to 4x 4x 4 petabyte Jadi ultrapasitasnya gede banget Oke, security, encryption, semua udah oke, udah supported soal LTO ini Oh ya LTO ini linear tape drive drive ya kepanjangannya Terus manageability, semua udah ada manajemen kontso sendiri Jadi udah ada soal open LTFS, linear tape drive system itu Jadi nanti ada sedikit saya jelaskan LTFS udah apa Nah lanjut ke, nah ini Nah with LTO 6, apa sih LTO 6? Apa sih LTO 6? Ini generasi ke-6 dari LTO, Publium Tapasitasnya up to 6,25 tera Up to 6,25 tera Up to 6,25 tera itu compress ya Perawannya terus sangat tera Terus untuk backup speednya juga udah kencang 1,25 tera per hour Jadi 1 jam bisa backup waktu 2,25 tera Terus dia juga ada open LTFS Jadi dia tuh bisa dengan update LTFS ini Kita dari Windows Explorer, dari Windows Bisa langsung buka kayak harga eksternal biasa Ke si tape drive ini Jadi udah, management udah gampang banget Bisa kelepas tuh langsung Nah itu security dan encryption Sebagai hardware base Sama warp cartridge, apa itu warp cartridge Warp itu write once, read many Jadi cuma bisa itu sekali Dia bisa baca berkali-kali Jadi tulis sekali Itu bisa dihapus Tulis aja udah Itu bisa dibaca upgrade Oke Terus protection investment Jadi dengan Kita beli cartridge LTFS Jangan kira di tape drive LTO6 Dia bisa baca LTO5 Bisa baca LTO5 Dan bisa baca LTO4 Jadi bisa berkali-kali Lanjut Ada di benefits Apa sih benefitnya upgrade dari LTO4 Yang udah lumayan jadul LTO6 Yaitu data growth Kapasitasnya yang akan lipat Dari 16,5 Tb ke 65,5 Tb Sama dia punya speed Akan lebih cepat Karena speednya LTO4 itu Saya pita 400 Mbps per sejga per jam Jadi ini lebih cepat, jauh Terus LTO6 dengan kapasitasnya yang lebih gede Dia akan nge-reduce jumlah parts yang digunakan Jadi managenya lebih gampang Terus library juga lebih sedikit Karena dalam kapasitasnya itu lebih gede Terus backup window juga lebih dikit ya Karena lebih cepat backupnya Terus backupnya 1,4 Tb per jam Juga Dia bisa bikin Tag Easy to use as this Jadi Tag Kita mau Akses Dari software Dari itu Nah ini Bisa Akses langsung dari Jadi Dia ada linear tag file system LTO6 Juga ada untuk Langsung Tag control Basis constraints Karena cost per gigabyte Dia lebih murah Dari LTO4 Jadi Dengan kapasitas yang lebih gede Darang harga yang lebih jauh Pasti Cost per gigabyte Lebih kurang Energy consumption Dengan lebih rendah LTO6 Lebih Efficient Dengan Lebih dense Lebih dense Lebih Lebih Hemat saya Nah ini Kampangnya gimana sih Time drive Kalau Enggak tahu Begini ini Kayak Akses zaman dulu Kalau kita punya mobil Mobil jadul Gitu Kayak ini Punya Ya Jadul Spek Akses Nah Kayak begini Cuma Nah Segede Nah Terus Ini More Performance Is of use Dependability Nah Dia punya T Dia punya share factor 30 tahun Kalau Dis 10 tahun Nah Kalau T 30 tahun Investing Compatible Oke Saya lanjut Ini Apatah Kompres Ya Kompres Data Saya lanjut Nah Ini Dari LTO3 Yang LTO4 Yang LTO5 LTO5 LTO6 Jadi Dia Udah Naik Dari LTO5 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 Kalau Kepada enhanced Pengen LTO5 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 LTO6 LTO5 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 Kepada Jadi ini sudah ada adware encryption ya, jadi tidak pakai software lagi, ya kita pakai hardware, kita pakai key-nya, gitu. Jadi nanti kalau mau beli encryption key, itu ada key-nya lagi, tambahan. Lanjut, LTE address, Linear Test Call System. Jadi mau mengakses sitem ini sangat mudah, pakai penerbangan penerbangan sudah bisa jika copycat yang lepas itu, seperti yang disbiasa, gitu. Jadi ini, present attack as a network editor, jadi type itu sebagai network editor, jadi seperti folder, disk atau memory stick. Atau seperti stick card ya, saya kenal. Oke lanjut, ini RekmonKids, jadi kalau tidak mau pakai signal drive, kita taruh di meja, artinya kesenggol, jatuh, atau kena tumpahan susu, atau apa. Bisa pakai RekmonKid kalau di Rack. Ada yang 10U, ada yang 3U, bisa 4KP atau 20H. Instalasi gampang, pakai universal RekmonKid. dan dia scalable, karena bisa 2 drive atau 4 drive. Oke, kita mulai dari sini. Saya cekup, dan terima kasih.